Pemilu yang kurang lebih tinggal setahun lagi. Tidak mengherankan jika banyak petugas pemuktaheran data pemilih atau pantarlih yang akan menyambangi rumah Anda. Kami punya kisah menarik petugas pantarlih yang bertugas di lapangan demi nama Anda terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 mendatang. Beginilah kegiatan Sika Noverina, seorang guru ngaji yang juga bertugas sebagai petugas pemuktaheran data pemilih pemilu 2024. Bersama putranya yang masih berusia 2,5 tahun, Sika berkeliling komplek menyambangi satu persatu rumah di desa Bojolkulur, Kabupaten Bogor demi mencocokkan data pemilih. Menjadi petugas pemuktaheran data pemilih atau pantarlih sudah dijalani sejak pemilu 2019 lalu. Baginya, petugas pantarlih bukan sekadar tentang mendapatkan honor. Dia berharap kerja ikhlasnya bisa menjadi bagian sejarah suksesnya pemilu 2024 mendatang. Tapi kalau misalnya ikut jadi pantarlih ini, kita bisa ngobrol sama yang RT mana, RT mana gitu. Pagi kan saya kerja, itu ditinggal. Nah jadi kalau misalnya siang sampai malam tuh kayaknya sayang gitu, kasian kalau misalnya ditinggal lagi. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, salah seorang petugas pantarlih di desa Kalidilem, kecamatan Randuagung, mencocokkan data pemilih sambil berjualan cilok. Lengkap dengan rompi dan kartu identitas pantarlih, Muhammad Kamaja tancap gas dengan motor gerobak ciloknya menyambangi rumah warga. Pria yang akrab disapai, Yahya itu mengaku. Setiap hari, ia mencocokkan data pemilih sebanyak 5 hingga 10 kepala keluarga. Baginya, berjualan cilok tidak mengganggu tugas sebagai pantarlih. Bahkan warga kerap membeli jualannya itu. Penduduk itu senang, masyarakat itu senang. Jadi habis nyepit, biasanya langsung beli cilok. Ada berapa pemilih Pak yang harus di daftar? Yang ada di daftar itu 269, Mas. Enggak saat ini sudah berapa Pak yang sudah selesai? Yang sudah selesai, perkiraan kurang lebihnya 100 orang. Sika dan Yahya adalah sedikit dari sekian banyak pantarlih yang berjuang demi kesuksesan pemilu 2024 mendatang. Keliputan CNN Indonesia.